mari kita lanjutkan pembelajaran kita tentang the studio jika kita perhatikan layout daripada the studio ini menggunakan city limit light kalau kita perhatikan viewport nya disini sama dengan viewport disini jadi ada dua viewport yang sama jika anda tidak ingin viewport ini bisa anda klik kanan kemudian close sehingga bisa digunakan untuk yang lain jika suatu saat anda ingin kembali menggunakan menampilkan viewport disini silahkan klik window paint klik disini aux viewport maka dia akan tampil kembali selanjutnya jika anda merasa viewport ini terlalu sempit ruangannya maka dengan mudah anda bisa klik disini dan klik lagi disini sehingga ini bisa menjadi luas untuk mengembalikannya klik kembali disini atau klik kembali disini nah viewport ini juga bisa anda bagi sesuai kebutuhan anda misalkan jika ini kita perkecil ini juga kita perkecil kemudian viewport tampilannya bisa kita ubah menjadi 4 sehingga di masing-masing viewport ini bisa kita ubah sudut pandang dari mana dari depan dari kiri dari belakang atau dari atas atau di bawah sehingga satu objek bisa anda lihat dari berbagai sisi setiap saat viewport ini bisa anda ubah misalnya hanya ada dua sehingga anda bisa perbandingkan antara kiri kanan atau depan dan belakang atau atas dan bawah bisa dengan mudah anda kembalikan kembali menjadi hanya satu atau bisa anda atur disini dua di kiri satu di kanan disini anda bebas memenentukan tampilannya mau seperti apa dua di atas satu di bawah sehingga anda dengan mudah bisa melihat hasil pekerjaan yang sedang anda kerjakan tiga di atas satu di bawah sesuai dengan kebutuhan pekerjaan animasi anda jadi dash studio memberikan kemudahan buat kita untuk mengatur viewport dari pada dash studio ini menarik bukan? sampai disini dulu pengenalan kita tentang viewport ini saya pitus polikarpus surung siman ulang sampai bertemu kembali dalam tutorial selanjutnya 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 selanjutnya